FEDERASI SEPAK BOLA THAILAN WAS-WAS MANO POLKING DI BAJAK TIMNAS INDONESIA Rumor yang mengaitkan Mano Polking dengan sejumlah tim, termasuk Timnas Indonesia rupanya membuat Federasi Sepak Bola Thailand fat gerah. Polking sendiri masih terikat kontrak sebagai pelatih Timnas Thailand hingga tanggal 31 Desember tahun 2023, namun, Thailand berencana untuk memperpanjang kontrak tersebut. Presiden FAD, Somyot Pumban Mung, mengakui pihaknya bersepakat untuk memperpanjang masa bakti Aleksandre Polking, namun, proses peresmian belum bisa dilakukan karena masih berdiskusi dengan sejumlah pihak. Mano sudah mengirimkan pesan untuk memberitahu, dia siap bekerja dengan Federasi Sepak Bola Thailand dan dengan percaya diri untuk mencapai hasil bagus di Piala Asia awal tahun depan, kata Somyot Pumban Mung seperti dikutip Soha. Nasib pelatih Aleksandre Polking disebut bergantung pada manajer Thailand, Nuan Van Lam Sam, namun, Somyot Pumban Mung optimitis proses perpanjangan kontrak akan dilakukan sesegera mungkin. Mengenai kontrak, kami akan membicarakan lebih lanjut dengan Ibu Nuan Van Lam Sam, proses pengerjaan baru saja ditunda karena Festival Songkran, akan tetapi semuanya akan segera dilaksanakan, tegas Somyot Pumban Mung. Aleksandre Polking sudah menukangi Thailand sejak 2021, sejauh ini, Polking berhasil mempersembahkan dua trofi Piala AFF untuk skuad gajah perang. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, buka suara mengenai rumor Aleksandre Polking yang akan didapuk sebagai pengganti Sinta Aeyong sebagai pelatih timnas Indonesia, Erik menyebut rumor itu sebagai bentuk saiwar untuk Indonesia jelang SEA Games 2023. Rumor itu berembus setelah Park Hang Seo yang lebih dulu dikaitkan sebagai kandidat pengganti Sinta Aeyong yang kontraknya tersisa sampai Desember tahun 2023. Namun, Erik Thohir membantah akan kebenaran dari rumor tersebut. Tanya ke Thailand, sama seperti dulu kita dibilang ada pendekatan ke pelatih Vietnam ya tanya Vietnam. Jangan-jangan ini saiwar jelang SEA Games supaya kita dipecah belah sebagai bangsa, kata Erik Thohir. Erik Thohir pun mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak termakan proganda seputar pergantian pelatih timnas Indonesia, menurut Erik, rumor-rumor yang muncul untuk menggantikan Sinta Aeyong merupakan cara agar timnas Indonesia gagal berprestasi. Jangan termakan propaganda dari negara lain yang tidak menginginkan timnas kita berprestasi. Itu bisa mengganggu pembicaraan kita dengan para pelatih, ucap Erik Thohir, sama pelatih kita saling diadu, padahal, kan saya sudah jelaskan kan dan sudah ada kesepakatan karena kemarin ada U20, coachin fokus ke U20 sehabis itu Asian Games karena ini bersamaan kemarin, U20 dan SEA Games, tegas Erik Thohir. Pemain timnas U22 Vietnam tebar ancaman di SEA Games 2023. Pemain timnas U22 Vietnam, Bufi Hao menebar ancaman di SEA Games 2023, ia bertekad untuk mencetak satu gol per pertandingan. Vietnam di SEA Games 2023 masuk ke dalam grup B bersama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Laos. Jika nama saya ada di daftar final SEA Games ke-32, saya ingin mencetak satu gol per pertandingan, kata Bufi Hao, dilansir bolasport.com dari Zing News. Di Piala Doha 2023, tim belum tampil bagus dalam hal mencetak gol. Saya ingin rekan setim saya memperbaiki ini dan mencetak banyak gol, ujarnya pada sesi latihan sore tanggal 18 April tahun 2023. Vhao adalah salah satu pemain berpengalaman di timnas U22 Vietnam. Pasalnya ia bermain dua musim di Veliq dengan 1.272 menit bermain. Pemain 20 tahun itu sudah mencetak tiga gol, di klubnya, Bechamex Binduong ia sering dimainkan sebagai pemain sayap. Ia bisa dialihkan mengisi pos penyerang di SEA Games 2023. Berkat banyak bermain di Veliq saya memiliki mentalitas keberanian bertarung, saya juga telah mengumpulkan banyak hal untuk berlatih lebih baik, kata Vhao. Mampu bermain dengan keahlian saya di timnas U22 Vietnam, saya akan mencoba mempelajari keterampilan baru. Saya tidak ada tekanan sebagai salah satu anggota termuda karena tahun lalu saya juga berkumpul dengan timnas U22 Vietnam sebelum SEA Games ke-31, ujarnya. Pada Veliq Wai 2023, Vhao sudah mencatatkan 6 pertandingan dengan 408 menit bermain bersama Bechamex Binduong. Ia sudah menyumbang satu gol di musim ini, Vhao sebelumnya pernah membela timnas U20 Vietnam, saat itu dilatih Dindenam. Ia menjadi bagian dari skuad timnas U20 Vietnam di kualifikasi Piala Asia U20 2023 dan Piala Asia U20 2023. Vhao juga sempat menjadi bagian dari timnas U23 Vietnam saat dilatih Park Hang Seo. Ia masuk dalam skuad timnas U23 Vietnam saat bermain imbang 1-1 melawan Korea Selatan pada Laga Persahabatan pada tanggal 19 April tahun 2022. Komposisi lengkap usai Indra Syafri sudah setor daftar 20 pemain timnas U22 Indonesia. Berikut adalah sedikit kisih-kisih mengenai komposisi lengkap 20 pemain timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023. Pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Syafri sudah mengumumkan 20 nama untuk SEA Games 2023. Pada ajang tersebut, timnas U22 Indonesia bakal tergabung di grup B. Timnas U22 Indonesia bakal bergabung dengan Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Timnas U22 Indonesia bakal memulai petualangannya pada tanggal 29 April tahun 2023. Indra Syafri sudah memastikan bahwa skuad timnas U22 Indonesia sudah dipersiapkan dengan matang. Kemenangan 1-0 saat menghadapi Lebanon jadi laga terakhir timnas U22 Indonesia sebelum melangkah ke SEA Games 2023. Ya sesuai roadmap hari ini kita menetapkan 20 pemain yang akan kita bawa nanti ke Kamboja, ujar Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com, di Stadion Madya, Jakarta, Rabu, tanggal 19 April tahun 2023. Alhamdulillah dengan mengucapkan bismillah saya meyakini apa yang kami pilih adalah yang terbaik yang nanti akan kami butuhkan di pertandingan, 4 di grup, 1 semifinal, dan izin Allah nanti final dan terakhir dengan yang terbaik untuk kita, lanjutnya. Meski PSSI belum merilis daftar lengkap skuad timnas U22 Indonesia, tetapi Indra Syafri sudah memberikan sedikit bocoran. Indra Syafri memastikan bahwa ada 2 pemain Liga 2 yang tergabung dalam skuad timnas U22 Indonesia. Hal ini tentu mengingatkan saat Indra Syafri memegang skuad pada SEA Games 2019. Kala itu, ia juga memanggil sosok Dodi Alex Vanjin dari Persi Kediri yang saat itu berhasil promosi ke Liga 1. Masih belum diketahui, siapa saja 2 pemain tersebut yang akan jadi bagian dari timnas U22 Indonesia tersebut. Saya bisa jamin ini ada 1 atau 2 pemain dari Liga 2, ini yang saya surprise, ujar Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com, di Stadion Madya, Jakarta, Rabu, tanggal 19 April tahun 2023. Ya kita sepakat ada pemain Liga 2 yang setelah saya review pemain Liga 2 ini memang benar-benar dia rutin bermain di klubnya, jadi termasuk pemain yang selalu main, ujarnya. Timnas U22 Indonesia dipastikan bakal diisi oleh duo abroad yaitu Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Marcelino Ferdinand sendiri tampil di Liga Kasta ke-2 Belgia yaitu KMS KD Inze, sedangkan Pratama Arhan tampil di Liga Kasta ke-2 Jepang yaitu Tokyo Verdi. Tanggal 22 April malam kalau tidak salah atau sore Arhan akan sampai di Jakarta, sebut Indra Syafri. Sedangkan tanggal 23 malam Marcelino, akan tiba, lanjutnya. Indra Syafri memastikan bahwa ada nama striker PSM Makassar, Ramadan Sananta dalam skuad Timnas U22 Indonesia. Hoki Caraka hari ini nggak ada, jadi hari ini Hoki Caraka tidak hadir sudah 2 kali latihan, kata Indra Syafri kepada wartawan termasuk bolasport.com pada Rabu, tanggal 19 April tahun 2023. Jadinya kita panggil Sananta, Sananta masuk, kata Indra Syafri, kita coba Sananta, Titan, dan kita berusaha mencari tadi yang paling susah itu mencari 3 orang pemain yang bisa bermain di 2-3 posisi. Jika dikerucutkan, Indra Syafri total memanggil 16 pemain dari kompetisi Liga 1 tahun 2022-2023. Perhitungan tersebut bisa dipastikan usai Indra Syafri hanya menyebut 2 nama pemain yang tampil di luar negeri dan 2 nama pemain dari Liga 2 tahun 2022-2023. Terima kasih telah menonton!